Pola Simple Pass Simple Pass adalah suatu bentuk kata kerja sederhana yang menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lalu atau lampau Pembagian kalimatnya sendiri, Simple Pass, sama halnya dengan tensis-tensis yang lain Macam kalimatnya ada kalimat aktif, pasif, maupun non-verbal Maksudnya ada aktivitasnya, baik subjeknya yang melakukan aktivitas maupun bukan si subjek yang melakukan aktivitas Dan yang tidak ada aktivitasnya Bisa berbentuk positif maupun negatif Ada tidaknya atau tidak ada kata tidaknya Penggunaan kalimatnya bisa berbentuk pernyataan atau statement Bisa juga pertanyaan atau question Baik yes no question, information question, atau tag question Pola Simple Pass sendiri untuk verbal aktif Verbal aktif adalah kalimat yang menunjukkan adanya kejadian yang dilakukan oleh si subjek Bentuk kalimat Ketika kalimatnya pertanyaan positif Maka kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk verb 2 Bentuk kedua Kalau negatif, maka munculkan did, lalu not Kata kerjanya bentuk verb 1 Nah, maka untuk kalimat pernyataan positif, subjek verb 2 Minimal Kalau kalimat pernyataan negatif, maka ya subjek did not verb 1 Contoh Simple Pass 10 The teacher came, guru telah datang The teacher didn't come, guru tidak datang Berhubung disini, untuk simple pass itu tidak ada pilihan yang lain Untuk positif ya kita pakai verb 2 Negatif ya did verb 1 Maka, untuk apapun subjeknya Subjeknya baik tunggal maupun cama Semuanya menggunakan verb 2 Jadi tidak usah pusing-pusing untuk simple pass Contoh She wanted to go to the cinema yesterday Ya, atau dia perempuan ingin pergi ke bioskop kemarin Nah, dia perempuan kan kelompok tunggal Dia tetap pakai verb 2 wanted She didn't want to study math yesterday Dia tidak ingin belajar matematika kemarin Meskipun muncul did Ya tetap Apapun subjeknya tetap Pakai did not verb 1 Meskipun subjeknya tunggal maupun cama Last year we went to Malang Tahun lalu Kami pergi ke Malang Kami, jemaat kelompoknya Tetap pakai verb 2 Kalau teman-teman ganti she ya tetap She went to Malang Dia pergi ke Malang Negatifnya pun sama Apapun subjeknya Did not atau didn't Verb 1 Last year we didn't go to Solo Laun lalu Kami tidak pergi ke Solo Nah Meskipun Positif negatif Tetap Apapun subjeknya Verbnya Verb 2 atau did Verb 1 I planned My summer holiday last week Saya memerencanakan liburan musim panas minggu lalu Saya Meskipun kelompoknya tunggal atau cama Bisa ditunggal bisa di cama ya Kalau di present Saya itu kelompok yang cama Di sini Nggak usah mikir I planned Ya verb 2 Ketemunya Thanks for watching Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih